D-Day TV KPM Berlenggang dia berjalan si gadis desa yang manja jelingan Eh, yang manja Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Apa khabar? Seperti biasa anda sudah menonton kesenian D-Day TV KPM Bersama saya Syamira Nazir Wah, wah, serenaknya kita pegang mikrofon Menyanyi feeling-feeling hari ini macam ni kan? Sebab hari ni topik kita yang akan kita sama-sama pelajari ialah Nyanyian, 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 nyanyian solo Haa, nyanyian solo Siapakah guru yang akan bersama dengan kita hari ni? Beliau merupakan seorang guru muzik yang sangat berpengalaman Nak tahu siapakah beliau? Ayuh kita saksikan Pahaguru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak, tak mengatakan cinta-cinta kita yang merasa Suatu hari nanti pastikan percaya Pintu akan terbuka, kita langkah bersama Di situ kita rehat, bersinarlah kita Terpujak di teman-teman, kita jadi mulia Kita naik-teman, yang aku berikan Tak mengelakian yang nyata Ya, dan itulah dia guru kita, iaitu Cikgu Fatin Assalamualaikum Cikgu Fatin Waalaikumsalam, apa khabar Mira? Kau baik cikgu, cikgu sehat cikgu Alhamdulillah Mira Saya pun sehat cikgu Cikgu, tadi kan cikgu, ada satu video yang kita telah sediakan Untuk murid-murid yang menonton di rumah Tiba-tiba feeling nak nyanyi cikgu Bukuk-bukuk bar, nak nyanyi lagu ni kan Suci dalam debu tu Boleh cikgu cerita sikit tak tentang video tersebut? Okey murid-murid yang di rumah yang sedang menonton Itu adalah salah seorang murid Yang telah melibatkan dia dalam aktiviti nyanyian solo Di mana bakatnya dicongkel daripada sekolah Dan akhirnya berjaya sehingga ke peringkat kebangsaan Itu adalah video, salah satu sedutan video Dari Kem Muzik Kebangsaan Tahun 2021 Anjuran Bahagian Sukan Kor Kurikulum dan Kesenian KPM Di bawah kelolaan unit pembangunan bakat murid JPN Selangor Nampak tak? Daripada menyanyi Akhirnya boleh buat persembahan di peringkat kebangsaan Ya Maksudnya Cikgu, bakat yang mereka sedia ada tu Dicungkil dan dibawalah ke pentas yang lebih besar lagi Kalau nak cakap tentang bakat ni lah kan Cikgu Mesti semuanya kena bermula dengan teknik Kena belajar tentang teknik juga Dan inilah yang Cikgu Fatih nak kongsikan kepada Semua adik-adik yang sedang menonton sekarang ni Bagaimana teknik nyanyian yang betul tu Cikgu Betul tak Cikgu? Ya Dan tahu tak kelebihan kita Belajar teknik menyanyi ni Antaranya ya Satu Bila kita belajar teknik menyanyi Suara kita tidak akan mudah rosak Yang kedua Bila kita belajar teknik menyanyi Kita akan lebih mudah untuk menyanyi Kadang-kadang kita nyanyi note tinggi tak sampai Jadi bila kita mengaplikasikan teknik yang betul Ia dapat membantu murid-murid Ya Dan tahu tak apakah kepentingan bila kita Menyanyi ni Satu Menyanyi ni adalah salah satu hobi yang berfaedah Daripada kita melepak baik kita Menyanyi Yang kedua Kalau-kalau lah murid-murid kan Berbakat boleh menjadikan penyanyi itu Sebagai satu kerjaya Dan yang ketiga Yang ketiga Cikgu Boleh juga buat duit Ya lah kalau dia boleh jadi salah satu Cabang kerjaya juga sebenarnya kan Cikgu Dan bila cakap untuk buat duit menjadi satu cabang kerjaya ni Saya yakin kita mesti bermula dengan pertandingan terlebih dahulu Ya betul tu Kena biasakan diri masuk pertandingan Apa antara pertandingan-pertandingan yang murid-murid boleh setai Cikgu? Okey Bagi murid-murid di rumah yang berminat untuk menyanyi Di sekolah sebenarnya kerap sekolah menganjurkan pertandingan Contohnya pertandingan lagu patriotik di peringkat sekolah Kadang-kadang bermula di kelas Betul Kemudian bila dah menang pergi pula ke peringkat daerah Seterusnya kalau menang lagi pergi peringkat negeri Dan akhirnya ke bangsaan Banyak sebenarnya peringkat Bila Cikgu cakap tentang daripada bermula daripada peringkat kelas tu kan Cikgu saya teringat dulu Saya pun selalu juga Cikgu wakil tapi lagu naksyik lah Macam ni je pergerakan saya kan Cikgu Dan Mira sekarang ni murid-murid kita mengejar markah PAJSK Semakin tinggi penglibatan murid dalam kurikulum Semakin tinggi markah PAJSK murid-murid Wah dan ini yang buatkan murid-murid di rumah sekarang yang sedang menonton ni Dagi berkobar nak belajar dengan Cikgu teknik yang betul bagaimana Tapi sebelum tu kita berhenti berehat seketika Cikgu Kita kembali selepas ini anda di rumah Jangan ke mana-mana hanya dalam kesenian Eh dah mula dah? Alamak Barulah Mira feeling-feeling menyanyi ni kan Kembali kita dalam kesenian didik TV KPM Di mana hari ini kita punya topik ialah tentang nyanyian solo Sangat seronok kerana semuanya tentang nyanyian Dan masih lagi bersama dengan kita iaitu Cikgu Fatin Guru muzik kita untuk hari ini Cikgu tadi Cikgu dah cerita sebelum sedikit dah tentang nyanyian ni Sekarang ni nak masuk pula bagi pengenalan kepada nyanyian kan Cikgu? Ok murid-murid pengenalan nyanyian ni Cikgu akan terangkan sedikit tentang Teknik-teknik dalam nyanyian Salah satunya adalah postur Untuk pengetahuan murid-murid Postur ni di sekolah kita banyak kali belajar sebenarnya Dan ada dua postur yang akan dipelajari iaitu berdiri dan duduk Ok kita akan buat bersama-sama Ok saya nak minta Mira duduk Langkah yang pertama posturnya kaki perlulah dibuka Haa mesti dia buka Buka sikit kaki Buka sikit kaki walaupun duduk kena buka kaki Haa yang paling penting Buka kaki ni sebab nak berikan keseimbangan kepada kita Ok yang kedua Dagu kita Dagu penyanyi perlulah selari dengan lantai Tidak mendongar ataupun menunduk Ini adalah asasnya Mira kita perlulah sentiasa tegakkan badan Ok haa Tapi Mira jangan bersandar Mira jangan mendongar Jangan Jangan-jangan Jangan Mira kita kena Haa Kalau boleh duduklah Haa Dua per tiga kerusi depan sikit jangan bersandar lah Haa Ok murid-murid Boleh cuba kan Boleh cikgu Ok itu adalah postur Yang kedua Hari ni kita nak belajar teknik kepada Pernafasan menggunakan diafragma Apa itu diafragma cikgu Ok murid-murid Biasanya kita selalu dengar Ok nyanyi menggunakan perut Nyanyi ikut perut Haa Lebih kurang Sebenarnya diafragma Ok Diafragma adalah otot yang mengawal pernafasan kita Salah-satulah Ok Bila kita tarik nafas Sebenarnya Mira Kalau bernafas dengan betul Haa Diafragma kita akan mengembang bila kita menarik nafas Ya Haa Nampak saya nampak sesuatu di Mira Haa Sesuatu di saya Haa Ok Bila kita nafas Diafragma kita akan mengembang Mengembang Dan bila kita menghembus Diafragma kita akan Naik kat atas Haa Macam mana yang nak tahu Kita tak nampak kan Haa Salah satu teknik yang selalu cikgu cakap dengan murid-murid Bahu tidak akan terangkat Wah tak boleh naiklah cikgu Ya sebab bahu Kita tak menggunakan bahu pun untuk bernafas ya Ok kalau salah Haa Itu salah cikgu Yang betulnya Sebenarnya macam mana nak rasa Letakkan tangan di tulang rusuk yang paling bawah Ok kita cuba bernafas Lepas Wah boleh kan Betul lah cikgu Terasa perbezaan dia lah cikgu Hmm Pentingnya pernafasan ni Kerana dia Teknik ni boleh membantu kita melontarkan suara dengan baik Ok Yang ketiga Teknik yang cikgu akan kongsikan hari ni adalah Sebutan Tadaa Mari kita sama-sama menyebut sebutan A Ok A Ok murid-murid kalaulah anda menyertai kuaya Dan yang Kalau sebut A Haa Mesti cikgu cakap Empat jari kena masuk dalam mulut Macam tu Haa Besarnya A Mari kita cuba sama-sama Mari cikgu Satu Dua Tiga A Besar mulut Mirah Bagus Mirah Ok seterusnya Latihan kita adalah Eh 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 Kena senyum Eh 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 Haa Bicara eh Haa Eh Dan yang ketiga U U U U U Haa U U Haa Yang seterusnya I I I Senyum I I I Dan yang kelima U Eh Sorry U U U Haa U Ok Dan selepas ini Haa Jom cikgu nak ajak murid-murid semua Merasai tempoh Kenapa penting tempoh ni Kerana kalau kita tengok Murid-murid di sekolah Uh Kelemahan mereka kebanyakannya adalah Dari segi tempoh Haa Jom Murid-murid tengok cikgu Cikgu akan pasangkan audio Baik Dan cikgu akan buat gerakan Mengikut tempoh Murid-murid tengok dulu Ok Jom kita dengarkan muzik Dan tengok cikgu Jom kita dengarkan audio tersebut 1 2 2 3 4 Saya turun cikgu 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Ya Bagus Mirah 3 Ok Jom murid-murid kita cuba sama-sama Ready 1 2 Ready Sekarang lagi Jom mari adik 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Mirah jatuh tempoh Mirah 4 1 2 3 4 Haa Bagus Mirah Haa Itu adalah pengenalan tentang tempoh Pastikan adik-adik kenal tempoh Untuk membantu adik-adik menyanyi dengan lebih baik Ya Itu dia Banyak rupanya teknik dalam nyanyi ni Bukan sekadar ambil mikrofon dan terus nyanyi Tapi ada juga Teknik-teknik yang kita kena faham dan juga pelajari Selepas ini Cikgu Fatin akan kongsikan lebih banyak lagi teknik yang menarik Bagi asas nyanyian dan juga terutama sekali dalam teknik nyanyian solo ni Kita berhenti berehat seketika Cikgu Kita kembali selepas ini Jangan ke mana-mana Kembali kita dalam kesenian didik TV KPM Kita dah belajar dah pelbagai teknik Sebelum ini daripada postur badannya bagaimana Cara penafasan bagaimana dan kali ini Cikgu Fatin nak kongsikan pula Peniraian dalam nyanyian pula Cikgu Ya betul Murid-murid semua telah pun belajar menyanyi Menyanyi dengan bau sungguh-sungguh dan adalah lebih elok kalau murid-murid semua terlibat dalam pertandingan ataupun penilaian Bukan sahaja pertandingan lah Dalam kelas pun kita ada penilaian Dan saya yakin murid-murid di luar sana tertanya-tanya apakah yang dinilai dalam nyanyian mereka Di sini Cikgu sediakan sedikit carta Satu carta yang mana Cikgu akan terangkan satu persatu perkara yang dinilai dalam nyanyian Yang pertama adalah Peace Apa itu peace? Senang ceritakan Contoh lah sebagai contoh ya Lagu yang sebenarnya Lagu yang sebenarnya contoh ya Puji dan syukur pada ilahi Contoh Tapi kalaulah adik-adik punya seperti ini ya Puji dan syukur pada ilahi Haa nampak tak perbezaan? Nampak Dia situ sebenarnya Haa adalah kesalahan dari segi picing adik-adik Haa perlu ingat ya Picing adalah satu perkara yang penting dalam nyanyian Ok Yang kedua Kita akan menilai dari segi tone suara Haa tone suara ini adalah berkaitan dengan lagu yang adik-adik pilih Haa contoh lah ya Murid-murid kat rumah kan Pilih nak menyanyikan lagu Irama Malaysia Pastikan ada lenggo irama Malaysia Contoh je kan Mirah Haa lagu asli lah Seri Mersing Tapi adik menyanyikan dengan lagu cara rock Seri Mersing Lagu Haa dia macam Tidak tepat kan Haa kalau Seri Mersing Seri Mersing Lagu lah Haa macam tu lah lebih kurang Mendai-dai-dai-dai Haa dia murid perlulah meletakkan sesuatu ni di tempat yang betul Haa ok Dah seterusnya Dynamik Dynamik ni bermaksud Haa kuat ataupun perlahan nyanyian kita Haa contoh ya Ok Nyanyian tanpa dynamik Haa ibu Haa ibu 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 Engkau lah Dia mendatak sahaja Haa ibu Kalau kita meletakkan dynamik dalam lagu Contoh ya Nampak nafas dulu Haa cikgu Haa ibu 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 Engkau lah Haa cikgu harap murid-murid boleh dengar Haa kuatnya di mana Haa lembutnya di mana Pelahannya di mana Yang di mana Part mana yang cikgu tekankan sikit Yang cikgu lembutkan sikit Ini sangat penting Antara yang penting lah Sebab Haa ia boleh mencantikkan Nyanyian murid-murid Ok seterusnya Tempoh Yang keempat Haa yang keempat Tempoh Tempoh ni Haa murid-murid Perlulah buat latihan Dengan secara mendengar Mendengar pastikan tempohnya betul Tahu tak Mirah Kalau salah tempoh Kemungkinan Keseluruhan lagu akan salah Ambil salah Jadi pastikan murid-murid semua Menyanyi dengan tempoh yang Betul Ok Seterusnya Dalam penelayan Kita juga akan Melihat kepada Attack dan release Ok Attack ni sebenarnya Kita tengok kepada Pemulaan lagu Haa bagaimana murid itu Memulakan lagu Contohlah lagu Murid sepatutnya menyanyi Di sekian-sekian tempoh Haa pastikan dia masuk di Tempoh yang betul Jangan pula tercepat Ataupun terlambat Dan Untuk adik-adik Pastikan Dengar intro Betul-betul Supaya dapat Membantu adik-adik Mulakan nyanyian Dengan betul Release ni pula Adalah Bagaimana adik-adik Menghabiskan Satu frasa lagu Contohlah ya Lagu itu sepatutnya Hmm Ibu Panjang Tapi adik Habiskan Ibu Pindik Haa Di situ Akan mengganggu sedikit Penilaian Wah Baik Sambung lagi Mira Sidiakan cikgu Okey Sebutan Haa Sebutan ni penting Kerana Ingat ya adik-adik Nyanyian Sebenarnya adalah Satu penceritaan Kepada Sebuah Kisah Haa Jadi Kalau adik-adik Sebut tidak betul Hmm Pendengar akan mengalami masalah Untuk faham Apa yang adik-adik Nyanyikan Maksudnya sebutan tu Kena jelas Satu persatu Kena bulat cikgu Iya Haa Pastikan sebut Rasa sayang Haa Jangan sebut Rasa sayang Tak nak Haa Tak nak Tak nak Tak nak Okey Seterusnya Haa Dah habis-habis semua Dah boleh menyanyikan Haa Penilai akan Melihat dari segi Persembahan Haa Persembahan ni Kalaulah lagu tu Haa Sedih moodnya Haa Mood sedih Pastikan persembahan kita Wataknya adalah Sedih Sedih Haa Jangan sedih Hmm Putus cinta tapi Gembira Haa Maksudnya tak kena kan Iya Okey Murid-murid nak tahu tak Apa Yang dinilai antara yang Paling besar markahnya Apa tu cikgu Haa Ya Biasanya kita akan menilai Tone suara Haa Ini adalah Yang paling besar Markah kalau Pertandingan Okey Haa Yang kedua adalah Pitch Haa Selebihnya Markah-markah yang lain Haa Boleh Ambil kira lah Ambil kira lah Tapi adik-adik ingat ya Pastikan adik memilih lagu Dengan tone suara Yang sesuai dengan lagu Ya betul Cukup jelas Teknik yang cikgu dah ceritakan Sekarang pun cikgu dah ceritakan Daripada segi penilaian Ingat Markah yang menyumbang Paling tinggi dalam penilaian tu Macam cikgu kata Ialah Tone suara Jadi berhati-hati lah Dengan pemilihan lagu Yang bersesuaian dengan Tone suara adik-adik Baik cikgu sedikit Rumusan yang cikgu boleh Kongsikan kepada Mereka yang sedang menonton Di rumah sekarang Okey kepada adik-adik Di luar sana Yang suka Menyanyi Apa kata Mari sama-sama kita Sertai pertandingan Menyanyi Tapi ingat Pastikan adik-adik Mengaplikasikan Teknik nyanyian Yang betul Kenapa Bila adik Mengaplikasikan Teknik nyanyian yang betul Nyanyian adik akan Lebih bersih Dan adik akan Suara adik akan Sentiasa terjaga Wah Eh lupa Kita bercakap pun Kita kena menggunakan Teknik penawas Teknik nyanyian yang betul tau Teknik suara yang betul Takut lama-lama nanti Suara akan hilang Itu dia baik Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fatin Atas perkongsian ilmu Pada hari Terima kasih juga Kepada semua yang menonton Sehingga keperhujung rancangan Tapi lepas ni Ada satu persembahan penutup Yang istimewa Daripada Cikgu Fatin Jadi kita jumpa lagi Di episod akan datang Assalamualaikum Dan salam sejahtera Bye Disenilah kasih kita tertumpa Di bumi indah Dan damai bertuah Sedari kerja Tika zaman sekolah Takkan pernah Sekalipun Kau berubah Sekali lagi Ku patri janji Untuk setia Tunaikan Bakti Demimu Patiwi Di hari bersejarah Mari kita semua Hargai Rumah kemerdekaan Semakin Jakti Sedulah aman Harmoni Berdari Pertelikahan Semangat perpaduan Ini Nata Mengujakan Kau Malaysia Negaraku Tercinta Pertelah Berdiri Mengibatkan Bendera Kami berjanji Tak setia Kau dipertahankan Maruah Bangsamu Malaysia Otana Aliku Didik TV KPM Kami berjala Pertelah Pertelah Bermuda